Kitab Tawarih yang kedua, pasal 36 Yoahas, Raja Yehuda Yoahas Putra Yosia dipilih menjadi Raja baru, menggantikan ayahnya. Ia berusia 23 tahun ketika ia menjadi Raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 3 bulan saja. Kemudian ia diturunkan dari tahtanya oleh Raja Mesir, dan negeri Yehuda dikenakan denda sebesar 100 talenta atau 3.400 kilogram perak dan 1 talenta atau 34 kilogram emas. Lalu Raja Mesir mengangkat Eliyakim, saudara Yoahas, menjadi Raja baru atas Yehuda dan Yerusalem. Nama Eliyakim diganti menjadi Yoyakim, sedangkan Yoahas sendiri dibawa ke Mesir oleh Raja Neho sebagai tawanan. Yoyakim, Raja Yehuda Yoyakim berusia 25 tahun ketika ia menjadi Raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan. Akhirnya Raja Nebukadnezar dari Babel menaklukkan Yerusalem. Ia membelenggu Raja Yoyakim dan membawanya ke Babel. Raja Nebukadnezar juga mengambil beberapa perkakas baik Allah, lalu menaruhnya di dalam kuil berhalanya di Babel. Selanjutnya riwayat hidup Raja Yoyakim serta segala perbuatan jahatnya ditulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian Yoyakim, putranya, menjadi Raja baru menggantikan dia. Yoyakim, Raja Yehuda Raja Yoyakim berusia 18 tahun ketika ia menjadi Raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 3 bulan, 10 hari saja. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan. Pada akhir tahun itu, ia dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Banyak harta benda dan perkakas dari baik Allah yang berharga juga dibawa ke Babel. Raja Nebukadnezar menetapkan Zedekiah, saudara ayah Yoyakim, sebagai Raja baru atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekiah, Raja Yehuda Zedekiah berusia 21 tahun ketika ia menjadi Raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan. Ia tidak mau mendengar nasihat Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar, walaupun ia telah bersumpah demi nama Tuhan untuk setia kepadanya. Raja Zedekiah adalah orang yang keras kepala dan tidak taat kepada Tuhan, Allah Israel. Semua pemimpin bangsa, juga imam besar, menyembah berhala bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Dengan demikian, maka baik Allah yang telah dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu, dinajiskan. Yahweh, Tuhan, Allah nenekmu yang mereka, telah berulang-ulang mengutus Nabi-Nabinya untuk mengingatkan mereka, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada baiknya. Tetapi orang-orang mencemoohkan utusan-utusan Allah itu, menghina firmannya, dan mengejek para Nabinya, sehingga murka Allah tidak dapat dihindarkan lagi dan tidak mungkin ada pemulihan. Setelah itu, Tuhan menggerakkan Raja Babel untuk melawan mereka. Raja Babel membantai anak-anak muda bangsa Israel, bahkan mengejar mereka sampai ke dalam baik Allah. Ia tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan gadis-gadis remaja dan orang-orang yang sudah tua sekalipun ditumpasnya. Tuhan menyerahkan semuanya kepada Raja Nebuchadnezzar. Ia juga mengangkut semua harta benda dan perkakas, besar maupun kecil, dari baik Allah. Demikian pula harta benda raja dan para pemuka. Lalu bala tentara Babel membakar baik Allah, merebohkan tembok kota Yerusalem, membakar semua istana, dan merusak segala peralatan baik Allah yang sangat berharga. Mereka yang masih hidup diangkut ke Babel untuk dijadikan budak keraja serta putra-putranya, sampai kerajaan Persia mengalahkan Babel. Demikianlah firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia telah digenapi, yaitu bahwa negeri itu harus diberi istirahat selama 70 tahun untuk memulihkan kesuburan tanahnya, karena sudah lama umat Israel tidak menaati segala ketetapan mengenai sabat. Orang-orang Israel pulang ke negerinya. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Koresh dari Persia, Tuhan menggerakkan hati Raja Koresh untuk mengumumkan pemberitahuan ini ke seluruh kerajaannya. Tuhan Allah semesta alam telah menyerahkan kepadaku semua kerajaan di dunia. Ia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan baginya baik Allah di Yerusalem, di negeri Yehuda. Semua orang di antara kamu yang termasuk umat Tuhan pulanglah ke Israel untuk melaksanakan tugas itu. Kiranya Tuhan menyertai kamu. Dengan demikian, nubuat Nabi Yeremia telah digenapi. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.